Jadi sufi-sufi itu ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang santai. Tasahul, ada yang tawasud. Sufi yang ketat kayak tadi. Ada orang sombong karena dia punya rumah. Disuruh jual rumahnya, sedekai duitnya. Gak kuat kan pak ketemu guru begitu. Ada orang yang merusak dia keluarganya, disuruh cerai kan gak kuat pak kita begitu. Gak kuat, itu torikot tasawuf lama yang ketat. Ada orang hobi makan minum, dikurangi makannya, dikurangi minumnya. Proteslah banyak ustadz di Sumatera. Karena di Sumatera itu kalau suluk tarikan Naksya Bandiya, gak makan daging pak. Ustadz-ustadz yang modus. Sebenarnya dia suka makan daging, makan rendang. Makan apa tuh gaji-gaji itu ya, gaji boh namanya. Itu suluk apa-apaan, kok mengharamkan daging? Kok kita gak boleh makan daging? Nafsunya lagi ngomong, nafsunya demo. Orang suluk gak ada urusannya sama nafsu dia. Itu kejadian pak bajak, ustadz. Selevel ustadz. Bahkan menuduh orang-orang yang sedang suluk itu mengharamkan daging. Tidak. Gak ada mengharamkan daging. Taib. Ada yang sedang, yang sedang ini melihat kondisi si murid. Menyesuaikan. Kirikulumnya nyesuaikan si murid. Tapi batinnya tetap harus kuat. Kalau tasahul, santai. Tasawuf underground. Kan sekarang ada ya. Ada tuh ustadznya juga muda juga tuh. Beliau berda'wah di kalangan anak kejalanan. Yang gak kepikiran sama kita dibuat. Sebenarnya cuma tablih itu bagian dari tersawuf. Tersawuf menurut saya ya. Cuma mungkin tasawufnya sudah ala Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Campuran antar tarekat, ahli hadis, sama tradisi India ya. Itu tasawuf juga. Lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah. Tasawuf itu awaluhu ilmun. Awalnya ilmu. Tengahnya amal. Akhirnya mauhibah. Pemberian hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berilmu dulu. Lalu beramal. Baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung-langsung laduni. Ya. Tapi ilmu kan beragam. Ada ilmu tentang riadah, latihan, mujahadah. Ada ilmu yang lebih tinggi. Ilmu ma'rifat. Ma'rifatullah. Ini ilmu juga. Nanti amalnya juga mirip-mirip tapi hasilnya beda. Ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah. Sedangkan ilmu riadah paling tinggi menjadi mursid. Mursid itu ada yang wali, ada yang tidak wali. Ya. Mirip-mirip kayak psikolog, cuma agamis. Kalau mursid itu mirip sama psikolog. Bisa menerapi kolbu. Kalau wali, belum tentu. Wali ini ada yang bersembunyi. Dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan, walinya sufi itu soleh-soleh Pak. Pake serban. Pake kopiah. Penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub. Kayak wan sehan. Jadi wan sehan itu bukan sufi. Jangan disebut beliau sufi. Enggak. Dia enggak sufi. Maka tidak ada tarikat sufi yang membuat orang seperti wan sehan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, rufnya ditarik oleh Allah SWT. Dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran seperti orang gila. Tapi bukan gila. Yang faham gak akan menyebut lebih gila. Dan harus diluruskan wan sehan bukan sufi. Bukan wali sufi. Tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh. Ini wali sufi ini gila. Dia gak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom. Tajul Arifin. Kayak Abah Sekumpul. Kayak Mbah Asrari dan ayahnya Mbah Ishaq. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah itu wali sufi namanya. Syekh Nawawi Al Bantani. Itu wali sufi. Rapih. Gak abrakan. Kalau wali majzub. Ya abrakan pak. Dan itu bukan sufi. Tidak bisa ngangkat murid. Cuma bisa ada orang khidmah kepada dia. Dia dapat berkah. Tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini gak ketemu namanya wali majzub. Bisa dijadikan guru. Gak ada. Jadi seperti Wan Sehon. Itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursid. Beliau asik dengan mahabahnya. Gak bisa. Gimana orang mau berguru kepadanya. Jadi itu bukan wali sufi. Tapi wali apa? Wali majzub. Terus yang kedua. Yang ketiga. Ada wali. Yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya. Dengan cara melakukan menzahirkan harhal. Yang membuat orang mencelaknya. Disebut wali malamatiya. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahal Sunnah. Al Imam Suhrawardi. Kitabnya Awariful Ma'arif. Murid dari Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Yang disepakati ketesawfannya. Kesufiannya. Amalamatiya ini. Kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya. Baru dia tunjukkan. Baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa. Kayak kita-kita ini. Dia tunjukin yang aneh-aneh pak. Yang kira-kira kita gak akan mengira. Kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini. Masa si wali pakai celana pendek. Misalnya gitu pak. Itulah kalam Ibnu Atta'illah sekandari dalam kitab Ibnu Atta'illah. Subahana man satara sirral khususiyyah bizuhuri al-bashariyah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa-rupa sisi manusiawi. Kadang pedagang kelontong. Mungkin dia seorang sopir angkot. Sopir grep. Siapa tahu? Allahu'alam. Bukan berpenampilan kayak kiyai. Kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiyai. Kalau majzub. Suka-suka dia abrakan. Wali malamatiah. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat pak di depan Nabi Musa. Bener gak? Maka antum gak akan kuat ketemu wali malamatiah. Bisa kafir. Mending gak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini. Wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaws di akhir zaman nanti malamatiah. Nabi Musa aja gagal pak. Tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah. Tiga kali dia ingkar. Bener gak? Nabi Musa bisa ingkar. Loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima. Tidak membantu rohani kita. Itu bisa gak kenal-kenal tuh sama wali malamatiah ini. Wali malamatiah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil. bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan bertambah ujubnya bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu. Supaya orang tidak mengkultuskan dia. Wali malamatiah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya. Supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiah sudah diperbaiki oleh Allah. Lahirnya baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita tidak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq. Definisi sufi ini tasawuf itu banyak. Tabluh nahwal alfain. Beda imam beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar dua ribu definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal. Asidqut tawajuh ilallah. Kesungguhan kejujuran kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah. Wajah tu wajah hiya. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajah tu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarikat sufi. Jadi tarikat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajah tu wajah hiya. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung gak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya. Belum punya sidqut tawajuh. Lisannya ngomong kolbunya gak ngikut. Yang disebut sidik. Lisan mengatakan wajah tu. Kolbunya langsung berkiblat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu kata beliau apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini. Ya kira-kira itu.